Lebar transversal interpremolar Ya itu kan Pasti ada panjang Dan panjang itu kan gak mungkin nol Kalau nol itu kan berarti dia Apa namanya dempet Bener-bener dempet Terus tadi saya jawab interval itu kayaknya salah Jadi saya masih bingung kenapa bisa masuk rasius Karena kan gak ada nilai nolnya Ini deh Seperti yang saya sampaikan tadi Jadi kalau kita Kalau contohnya tadi kan interval itu Suhu ya atau temperatur Ya kan Di temperatur Kalau temperatur badan Dia Nol derajat celcius Ya disebut nol derajat celcius Itu bukan berarti Tidak ada hawa Bukan berarti tidak ada keadaan Apa namanya Tidak ada suhu Nol derajat celcius Itu kalau menurut celcius kan Kalau menurut Fahrenheit Maka dia tidak nol Kalau menurut Kelvin Itu juga tidak nol Jadi nolnya itu adalah Kesepakatan menurut celcius Jadi pada saat nol Itu sebetulnya ada suhu juga Nah sekarang kalau kita Tentang panjang 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 Cerak Cerak yang ditanyakan kita bukan Kalau tadi Leber transversal interpremolar Itu Skalanya Mau pakai Mau pakai meter Mau pakai kilometer Mau pakai mil Mau pakai Apalagi Satuan Panjang Kalau dia nol Itu berarti Tidak ada jarak Iya kan Mil itu ya nol Tidak ada jarak Nol Sentimeter Ya nol Tidak ada jarak Yang kita Yang kita Bahas disini Atau Satuan Skala data itu Adalah satuan Yang Ukurannya Jadi kamu Jangan terkecoh Kan Tidak mungkin Ada orang Antar Premolarnya itu Tidak ada jaraknya Memang pada orangnya Tidak mungkin Tapi yang ini Satuan datanya Ada gak Di dalam Satuan panjang Yang menyatakan Bahwa Nol itu Tidak ada Nol itu Sebetulnya Ada jarak Tidak ada kan Beda dengan Beda dengan Temperatur tadi Nol derajat Celcius Itu kalau Menurut Kelvin Tidak nol Kalau menurut Fahrenheit Tidak nol Kalau menurut Yang lain lagi Tidak nol Tapi Kalau jarak Itu menurut Siapapun Nol itu Tidak ada jarak Ada nol Absolut Namanya Tapi kalau Misalnya Di datanya Kayak nol Koma sekian Itu masih Masuk ke interval Gak dok Atau udah Masuk ke rasio Kayak Nol Koma Satu Nol Koma Dua Gitu Maksudmu Gimana Ya Kalau misalnya Yang Yang kita Bicarakan Di sini Itu bukan Nanti Angkanya Seperti apa Ini sebelum Kita sampai Ke sana Karena Tadi Kuantitatif Itu Kalau nol Koma Itu bisa Disebut Kontinus Kan Sifat data Yang kontinus Itu ada Nol Koma Dan lain Sebagainya Nah Apakah Derajat Celcius Itu tidak Ada 0 Koma Ada Ada Nggak Suhu 0,5 Derajat Celcius Ada Ada Kan Ada Derajat Celcius Itu bisa Sampai Koma Koma Nggak Nggak Cuman 0,1,2,3,4,5 Nggak Diskret Tapi Apakah Itu rasio Bukan Itu interval Karena Nol Nya Itu Menurut Celcius Kalau 0,5 Derajat Celcius Itu Menurut Fahrenheit Kan Kondisi Seperti 0,5 Derajat Celcius Itu Bukan 0,5 Angkanya Akan Beda Lagi Menurut Kelvin Angkanya Akan Beda Lagi Silahkan Nanti Direnungkan Lagi 0 Absolut Dan 0 Kesepakatan Kalau Rasio Itu Ada 0 Absolut Yang Betul Disebut 0 Itu Betul Betul Tidak Ada 0 Nol Itu Dihilu Tapi Kalau Interval Nol Nol Itu Kesepakatan Nol Nol Tidak Absolut Tapi Angkanya Bisa Continuous Bisa Diskrit Bisa Komah Absolut Bisa Komah Komah Wah Nanti Kita 1130 Ada Quiz Ntar Cepet How to Summarize Data Setelah Data Tadi Sudah Kita Dapatkan Kalau Kita Melawan Penelitian Maka Untuk Kita Bisa Mengolah Datanya Itu Maka Kita Harus Melawan Beberapa Hal Untuk Men Summarize Gimana Caranya Ada Tiga Yang Paling Awal Yang Dipakai Itu Ordered Array Kemudian Frequency Distribution Sama Descriptive Measures Atau Ukuran Ukuran Descriptive Yang Nanti Kita Bicarakan Ordered Array Itu Diurutkan Ordered Array Kemudian Frequency Distribution Itu Distribusi Berdasarkan Frequency Dan Apa Namanya Bagaimana Menggambarkannya Ukuran Ukuran Penggambaran Apa Yang Dipakai Itu Dalam Descriptive Measures Order Array Seluruh data Diurutkan Dapat Berdasarkan Pertambahan Nilai Maupun Pengurangan Kai Dari Besar Ke Kecil Atau Dari Kecil Ke Besar Yaitu Order Array Diurutkan Dari Pengelompokan Data Kedalam Kelompok-kelompok Yang Disusun Secara Sistematis Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Gambaran Yang Lebih Jelas Tentang Karakteristik Ini adalah Distribusi Frequency Pengelompokan Data Kedalam Kelompok-kelompok Yang Disusun Secara Sistematis Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Gambaran Istilah-istilah Yang Dibulangkan Dalam Distribusi Frequency Distribusi Frequency Itu Ada Frequency Ada Kelas Interval Ada Limit Kelas Ada Tepi Batas Kelas Tepi Atau Batas Kelas Tepi Tengah Ada Ukuran Kelas Dan Frequency Kumulatif Ini Nanti Bisa Dipakai Untuk Disordered Array Terus Habis Itu Distribusi Frequency Habis Itu Dilihat Indikator Indikator Atau Ukuran Ukuran Deskriptif Tapi Kita Harus Memahami Istilah-istilah Ini Dalam Distribusi Frequency Frequency Kelas Interval Limit Kelas Frequency Itu Apa Frequency Itu Adalah Bilangan Yang Menunjukkan Berapa Kali Suatu Nilai Itu Muncul Dalam Logo Data Jadi Dari Sepuluh Data Tinggi Tubuh Ada 170 Ada 178 Ada 180 Ada 150 Ada 150 Lagi Ada 150 Lagi Ada 170 Lagi Nah 170 Keluar Berapa Kali 160 Keluar Berapa Kali Datanya Itu Dibut Frequency Kemudian Kelas Interval Kelas Interval Itu Adalah Rentang Nilai Variable Yang Lebarnya Atau Definisinya Ditetapkan Secara Arbitrar Atau Berdasarkan Ketepakatan Merupakan Kategori Yang Berbeda Beda Dari Variable Dalam Suatu Distribusi Frequency Jadi Nanti Kalau Sudah Dapat Data Banyak Terus Saya Menentukan Oh Akan Saya Golongkan Menjadi Dari 5 Sampai 8 8 Sampai 11 11 Sampai 12 Eh 11 Sampai 14 Nah Ini Adalah Kelas Interval Yang Kita Tentukan Kota Kemudian Limit Kelas Limit Kelas Itu Terbesar Nilai Terbesar Atau Terkecil Dari Satu Kelas Interval Ya Kali Tadi Oh Saya Menentukan Dari 5 Sampai 8 8 Sampai 11 Oh Limit Kelas Perkelas Itu Ada Nilai Terkecil 5 Nilai Terkecil 8 Nilai 11 Batas Kelas Titik Yang Ditapkan Sebagai Titik Pemisah Antara Dua Kelas Interval Yang Berdekatan Nah Ini Seumpama Ini Ada Contoh Data Dental Expenditure Data Dental Expenditure Jalan Ribuan Rupiah Selama Oleh Dapat 30 Keluarga Nah Ini Sekian Expenditure Pengeluaran Untuk Dokter Kiki 115 120 Dan Selanjutnya Ini Kalau Data Seperti Ini Susah Ngeliatnya Kita Mau Membuat Gambaran Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Data Seperti Ini Maka Yang Pertama Dilakukan Adalah Kita Order Array Dulu Ini Nanti Tentunya Dari 30 Data Ini Kita Urutkan Dari Yang Terkecil Sampai Yang Terbesar Atau Dari Yang Terbesar Sampai Yang Terkecil Diurutkan Dulu Nanti Setelah Sudah Diurutkan Maka Kita Akan Membuat Distribusi Frekuensi Distribusi Frekuensinya Kita Bagi Supaya Agak Lebih Jelas Menangkap Informasinya Itu Data Itu Kita Bagi Menjadi Beberapa Kelas Interval Atau Interval Kelas Nah Kemudian Disini Frekuensinya Ada Berapa Yang 100 Sampai 109 Tadi Ada 2 Ada 5 Berapa Kali Data Ada Ada Data Di Masing-masing Kelas Ini Ada Berapa Data Kemudian Ini Frekuensi Kumulatif Lebih Atau Kurang Dari Tentunya Karena Datanya 30 Yang Mestinya Lebih Dari 100 Ini Ada 30 Ini Batas Terbawah Kemudian Nanti Batas Kalau Kurang Darinya Mestinya 2 Ada Di 30 28 Kurangi 2 28 28 Kurangi 7 Kurangi Ini Dan Sampai Nanti Di Balikannya Di 30 Nah Setelah Tadi Frekuensi Distribusi Frekuensi Kemudian Kita Masuk Descriptive Measures Atau Ukuran Descriptive Ukuran Descriptive Terbagi Menjadi Dua Bagian Besar Yaitu Central Tendency Atau Kecenderungan Sentral Dan Dispersi Atau Variability Yang Disebut Sebagai Cenderungan Sentral Atau Central Tendencies Adalah Ukuran Yang Disebut Sebagai Min Median Dan Modus Sedangkan Yang Masuk Dalam Dispersi Atau Variability Atau Penyebaran Itu Adalah Range Variansi Dan Standar Deviasi Nah Ini Satu Dan Dua Ini Akan Selalu Kita Pakai Untuk Mengolah Data Min Median Modus Range Variance Standar Deviasi Ini Selalu Kita Pakai Sekarang Dibahas Tentral Tendency Atau Kecenderungan Sentral Atau Pengusaha Data Dimana Indikatornya Ada Min Median Dan Modus Kalian Mestinya Sudah Sangat Familiar Yang Disebut Sebagai Min Itu Adalah Rata Merupakan Titik berat Seperangga Data Dan Sensitive Terhadap Nilai Ekstrim Maksudnya Sensitive Terhadap Nilai Ekstrim Adalah Kalau Nilai Ekstrim Itu Atau Nilai Maksimal Dan Minimal Itu Berubah Maka Min Ini Juga Akan Berubah Jadi Sempamah Kelasmu Itu Ada Awalnya Berata Rata Min Tinggi Tumpunya 170 Tau Tau Datang Ada Mahasiswa Baru Dua Orang Yang Satu Tingginya Dua Meter Yang Satu Tingginya 197 Maka Yang 170 Ini Tadi Kalau Kemudian Ada Mahasiswa Baru Ratanya Dengan Ada Mahasiswa Baru Ini Begitu Diolah Akan Berubah Nah Itu Artinya Sensitive Terhadap Nilai Ekstrim Itulah Min Jadi Data Dibagi Jumlah Data Ini Tadi Seperti Yang Saya Contohkan Untuk Data Yang Tidak Dikelombokan Kalau Data Dikelombokan Maka Min Adalah Frekuensi Pada Kelas Interval Dibagi Jumlah Data Median Merupakan Nilai Tengah Ceperangka Data Kalau Ini Tidak Sensitive Terhadap Nilai Nilai Ekstrim Jadi Kalau Apa Namanya Jumlah Datanya Ada 11 Maka Mediannya Dia Adalah Di Data Nomor 6 Kalau Semuanya Ada 11 Maka Mediannya Tidak Tengahnya Adalah Apakah Nanti Subjek Ke Satu Dan Subjek Ke Sepuluh Itu Kemudian Berubah Kalau Apanya Namanya Tinggi Tubuhnya Nomor 1 Ternyata Berubah Jadi Tambah Tinggi Jadi 2 Meter Yang Nomor 10 Itu Menjadi Tambah Tinggi Juga Mediannya Berubah Nggak Nilainya Enggak Tetap Data Nomor 6 Itu Tadi Tetap Media Tidak Berubah Jadi Dia Tidak Sensitive Terhadap Nilai Ekstrim Kalau Data Yang Tidak Dikelombokkan Data Ganjil Berarti Dia Pas Yang Di Tadi Seperti Kalau 11 Itu Berarti Dia Di Nomor 6 Datanya Kalau Data Genap Itu Di Antara N Per 2 Dan N 2 1 Kemudian Kalau Data Yang Dikelombokkan Median Ada Rumusnya Itu Batas Bawah Dari Kelas Median Kemudian Ditambahkan Jumlah Data Per 2 Dikurangi Frekuensi Kumulatif Kelas Interval Sebelum Kelas Median Dibagi FM Atau Frekuensi Atau Lebar Kelas Interval Dimana Median Ya Ini Nanti Di Telan Dulu Nanti Kita Coba Perhitungan Kalau Modus Nilai Yang Paling Sering Muncul Gampang Kalau Data Yang Dikelompokkan Yang Tidak Dikelompokkan Berarti Data Yang Paling Sering Muncul Kalau Data Yang Dikelompokkan Titik Tengah Dari Kelas Interval Yang Memiliki Frekuensi Paling Besar Titik Tengah Dari Kelas Interval Yang Frekuensinya Paling Nah Ini Sepertinya Ada Data Hasil Pengukuran Waktu Tunggu Di RSGM Proxidomo Pada 10 Pasien Pasien 1-10 Waktu Tunggunya Sekian Nah Ini Kalau Ditanyakan Min Median Dan Modus Bisa Enggak Kamu Ini Data Yang Tidak Dikelompokkan Bisa Enggak Menghitung Caranya Gimana Saya Tanya Caranya Gimana Untuk Menghitung Min Median Dan Modus Urutkan Dari Yang Terkecil Hingga Terbesar Ya Urutkan Dari Yang Terkecil Hingga Terbesar Terus Habis Itu Kalau Untuk Menghitung Siapa Ini Yang Mau jawab Siapa Ini Tadi Eci Eci Jawab Kalau Untuk Min Tinggal Jumlahkan Seluruh Dibagi Dengan Jumlah Data Berapa Jumlah Datanya Berapa 10 10 Oke Terus Modus Untuk Modus Dilihat Data Yang Sering Muncul Betul Ya 30 Ya Oke Nah Sekarang Yang Ini Diminta Untuk Min Median Modus Dari Yang Ini Bisa Enggak Sekarang Kalian Udah Masuk Ke Elo Belum Sudah Semua Udah Ada Yang Belum Saya Belum Dok Saya Belum Dok Sekarang Saya Minta Yang Ini Akan Kita Lanjutkan Karena Saya Sudah Membuka Nanti Jam Setengah 12 Itu Ada Quiz Untuk Kalian Silahkan Anda Ke Elo Dulu Kemudian Nanti Kerjakan Quiz Nanti Nanti Kalau Sudah Kembali Lagi Kesini Ya Oke Ini Nanti Saya Nanti Kita Bahas Lagi Setelah Anda Komplet Kembali Kesini Lagi Jangan Keluar Dari Zoom Ya Selamat Bye, Belle.